Oke, kalau kita lihat, belum jelas nih apakah yang digunakannya area ini. Nah, di sini ada gawangnya atau yang di dalamnya? Nah, di sini. Ayo masuk. Ayo, pengen ya. Pengen ke sana ya. Ini mantap nih. Oke, Bilih. Terima kasih ya. Dukung PSIB, dukung Bali. Oh, dua-dua, mantap, mantap, mantap. Bilih, berarti, beli. Wah, luar gua satu-satunya. Sampai sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kang Kanda, Englar, Indonesia. Sampai sekalian, hari ini saya kebetulan lagi ada di Denpasar, Bali. Dan kebetulan saya juga ada kunjungan kerja di Gianyar. Saya pikir hari ini, pertandingan sepak bola traversi dengan Bali United itu dilakukan di Stadion Iwayandipa ya. Karena kebetulan itu berdampingan dengan mitra saya. Mitra kerja saya dan tadi saya mampir. Tapi ternyata dirubah posisinya untuk pertandingan pada hari ini, yaitu atrapersi bersama Bali United dilakukan di Stadion Bali United Training Center yang tepatnya di daerah Pantai Purname, di pinggir pantai. Dan itu merupakan tempat mancing, tempat mancing saya di Nusa Pendidak. Oke, kita akan melihat situasi bagaimana kondisi lapangan sepak bola. Karena ini betul-betul di pinggir pantai, di mana situasinya tentu ada angin kencang dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat dari view, dari gambarnya itu bagus. Ini saya tadi juga berkunjung ya ke teman-teman saya di BPR tersebut. Dan ternyata mereka pun tidak boleh nonton ya. Bahkan tiketnya sudah diripan. Bagaimana keselurannya? Simak-persemangkan anda yang ngasih ya. Ini saya dari arah... Apa namanya? Klien saya, mitra saya di Gianyar. Tepatnya tadi di dekat Stadion Iwayandipa. Saya sekarang menuju ke Stadion Training Center-nya Bali United ya. Atau Bali United Training Center. Tepatnya di pantai Mernang. Ini jalur tikus nih. Tidak menggunakan jalur utama. Anda bisa lihat situasi perkampungan yang disitu. Sampingnya itu... Ini menuju ke Sukawati. Ini menuju ke Sukawati ini. Turunannya tuh. Kayak Tanjakan MN nih kalau di Bandung nih tuh. Bantu kayak Tanjakan MN tuh. Kita menuju Stadion Bali United Training Center tuh. Jangan lihat. Kayak tadinya saya mau nonton. Ya cuman ternyata... Tidak bisa ya. Sekarang sudah mulai rame ternyata tuh. Ada cafe-cafe. Kalau dulu ini belum ada begitu rame. Sekarang udah rame tuh. Desa Sukawati. Kalau Desa Sukawati dulu itu menjadi pusat belanja. Kunjungan wisata pasar seni ya. Sekarang ini dari Sukawati. Kita akan masuk ke jalur... Bepas ya. Dan kalau posisi Stadion Bali United Training Center. Ini tempatnya di jalur Bepas antara Denpasar menuju ke Padang Bay. Kita dari tadi dari Itamani menuju ke Desa Ketewa. Di sini ada lembaga keuangan semacam kooperasi ya. Kalau di Bali ada yang namanya lembaga pergeritan desa. Nah di sini nih. Ini ketua... Ketua LPD-nya. Kalau ketemu dari saya. Kalau tahu juga kesini saya dimarahin. Kalau nggak mampir. Ini adalah keuangan desa. Banknya milik desa. Dia... Mobile banking-nya jalan. ATM-nya jalan. Chris-nya jalan. VA-nya juga jalan. Untuk desa adat. Ketemel. Jadi ini ke arah Kusambe. Jadi kita akan ke Pantai Purnama. Ini menuju ke Padang Bay. Sahabat guys. Jadi kalau dari Denpasar. Kalau ada menyusuri mau ke arah Kadang Bay. Itu pasti melalui di Itasani. Dan ini kita akan menuju ke stadion Bali United Training Center. Dan ternyata tadi rekan-rekan di Bali pun. Kita baru tahu ya. Baru tahu ada stadion di situ. Dan mungkin tahu. Tapi tidak begitu terekspos ya. Dan ketika sekarang dijadikan arena. Untuk laga antara Persib bersama Bali United. Dalam rangka Championship Series. Jemuan dari Bali. United kepada Persib. Dilakukan di stadion Bali United Training Center. Sebenarnya saya sering lewat sini. Malah nanti saya mancing lewat sini juga nih. Kalau kita lihat di sini. Masih ada sekitar 3 kilo ya. Dan di depan itu juga ada pembangunan yang namanya PKB. PKB itu pusat kebudayaan Bali ya. Yang terbangkale nih. Dulu tempat mancing saya juga di situ. Ada ikan-ikan mujair ya. Atau apa namanya. Ikan mas juga ada. Cuma sekarang sudah diratakan. Sudah dibikin pusat kebudayaan Bali. Cuma ada pantai Burname. Nah kesana Bali. Kusambel itu tempat mancing saya. Biasa tempat mancing saya kesana. Oke kita akan belok kanan. Kita akan melihat situasi. Ban. Apa. Stadion. Bali United Training Center. Karena saya juga penasaran. Kalau lihat dari foto ya. Atau dari videonya. Itu bagus banget ya. Di pinggir pantai. Oke dan kalau ada waktu. Saya insya Allah akan mampir juga ke hotel. Hotel Persib. Saya akan cari. Saya lacak. Dimana posisi Persib. Karena tidak diinformasikan. Ada dimana beliau. Nah ini dia. Jadi ini masuknya ke daerah Sukawati ya. Belok kiri. Belok kiri. Oke. Jadi ternyata dari jalur utama. Oh itu. Iya ya betul 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 belok kiri. Mana ya ini ya. 1 meter ya. Oke. Iya bagus banget itu. Boleh masuk gak ya. Kalau gak boleh berarti kita naik aja di pohon tuh. Oh lagi disiram. Lagi disiram ke air. Pinggir sawah. Ini masa ini. Ini ya. Iya ini. Masa sih. Coba depan depan. Masa ini. Itu bola stadionya tuh. Oh iya betul ya. Betul ya. Betul ya tuh. Oke. Coba aja masuk. Kita mundur lagi. Ini sahabat guys. Sekarang ini merupakan. Tuh. Lapangannya tuh. Itu lagi disiram. Tapi. Bukan jalan keluar ya. Oke. Dan itu pantainya tuh sahabat guys. Salah masuk persen kita. Kalau ini pake kesambainya nih. Terus nanti patoan. Mentor. Lampung merah. Mentor. Lampung merah lagi. Terbalik. Gini balik. Oh. Lampung merah. Lampung merah. Oke. Memang kita salah. Kalau ini memang ke tempat wisatanya. Salah. Salah guys. Salah masuk. Lampung merah. Udah yang mancing ternyata tuh. Emang ini tempat mancing saya tuh. Itu tempat mancing saya tuh. Itu babalasnya keusat pendidak itu. Oke guys. Ternyata. Itu sebelah kanan. Di sebelah sana tuh. Tapi berarti kita salah masuk. Berarti ada jalan lagi satu lagi. Setelah kita dilanjut. Jadi tadi saya salah belok. Jadi depan kita akan. U-turn ya. Tadi ternyata. Kalau tadi memang ke Patai Purnamanya. Kalau di akhir kita tujuin ke stadionnya. Jadi kita harus. Manjur lagi sedikit. Setelah langsung merah. Nanti kita belum merah lagi. Dan nanti kita muter balik. Sepertinya gak boleh masuk. Kalau masuk lagi. Kita melihat lagi aja ya. Hampir jarak jauh. Kayaknya gak boleh masuk nih. Wah itu bisa nih. Wah itu ternyata tuh. Baru tahu saya. Berarti bisa diambil. Oke kita izin. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan kita bisa balik masuk nih. Kalau gak ada petugas ya tuh. Ternyata kita tidak bisa masuk. Karena khusus ya. Gak boleh ya. Khusus ya. Pake tiket. Ada tiket. Dan ada ID tertentu. Makanya kita tidak bisa nonton. Tadinya kan di. Stadion. Di Wayang Dipa ya. Coba gak boleh disini. Ternyata lapangannya luar biasa. Tuh. Mantap. Mantap. Tuh. Bapak-bapak para petugas ya tuh. Dari Bali. Tuh. Gak ada Pak ya. Ini akan di pertandingan untuk Bali United dengan Persib. Pada jam 8 malam nanti. Untuk CPNSib Series Laga. Bali akan dijamu. Persib akan dijamu oleh Bali ya. Dan ini saya baru tahu. Padahal saya suka mancing tuh. Di Kusambe. Dilarang masuk. Tuh. Waduh luar biasa. Inilah. Kita di jaga ketat. Ya. Oleh. Petugas disini. Dan memang ternyata. Ini. Saya sering. Lihat. Lewat kesini. Tapi saya baru tahu. Ini adalah merupakan stadion yang digunakan untuk latihan. Apa namanya. Bali United Training Center ya. Tuh. Cuma sayang tidak bisa masuk. Karena tidak diperkenankan. Viewnya Anda bisa lihat. Di situ ada laut ya. Ini betul-betul tempat mancing saya. Saya baru tahu. Ini adalah. Jadi. Sekali lagi. Jalur ke sana. Ini adalah. Ke. 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 Ke Padang Bay. Ya. Ini ke Padang Bay. Ini. Ini dari arah. Denpasar. Ya. Dara Denpasar. Jadi ternyata memang. Spotnya bagus ya. Cuma saya. Ini kalau sore hari. Apakah nanti suhunya panas. Lalu juga. Apa namanya. Anginnya ya. Saat kencang. Nanti untuk malam situasinya. Bagaimana. Apakah kecacat atau tidak. Kita simak saja ya. Makanya. Saya sengaja kesini. Dan ternyata orang Bali pun penasaran. Pengen tahu. Aduh. Eh nyaman memang. Tapi untuk. Untuk areasi ini memang. Ke atas juga tadi sampaikan. Disini ada PKB. Pusat Kebudayaan Bali. Nah. Itu memang view nya enak ya. Karena di seberang itulah Bali. Jadi tempat wisata. Tempat wisata. Ada tempat olahraga. Dan. Wah pokoknya mantap. Oke ini saya penasaran nih. Kita akan lihat di sejauh ya. Kita akan lihat di sebat-sebat sekalian. Ini jembatan ini. Mungkin teman-teman yang sering ke Bali tahu ya. Ini juga ada kaki Kusabe. Oke kita akan ngambil dari jarak jauh. Inilah view. Stadion Bali United Training Center. Sahabat guys. Indah sekali. Ini merupakan saluran air dari Sukawati. Dan ini adalah ke arah Denpasar. Sementara kebalikannya menuju. Padangbay. Dan inilah. Proyek pembangunan. Yang sedang berlanjut. Stadion. Bali United Training Center. Dan saya baru tahu. Padahal saya sering lewat. Ya. Sekali lagi. Saya sering lewat ke sini. Karena di sini itu ada dua proyek. Berarti. Pertama Bali United Training Center ini. Lalu yang kedua adalah. PKB ya. Pusat Kebudayaan Bali. Nah kalau PKB itu ke arah. Ke arah sana ya. Ke arah sana. Yang PKB itu ke arah sana. Ya. Ke daerah Pusambe. Tempat semancing saya. Ya. Jadi sekali lagi. Viewnya di sini indah. Karena di sini ada laut. Ya. Jadi tepat latihannya. Betul-betul di pinggir laut. Nah cuma barangkali dalam pertandingan sepak bola nanti. Apakah anginnya kencang ataupun tidak. Sekarang pun angin kencang. Ya. Jadi. Anda sudah bisa merasakan. Bagaimana situasi di pinggir laut ya. Tentu angin. Pasti ada. Dan nampak rumput. Di sini pun sudah sangat indah. Cuma sayang memang saya tidak bisa masuk. Ini sahabat guys. Untuk tribun. Anda bisa lihat. Tribun hanya sedikit ya. Tuh. Sedang ada. Sedang ada penyiraman. Nah ini. Karena akan digudakan nanti malam. Oleh. Persib ya. Ini sebenarnya saya bisa nonton di sini. Berarti kalau gitu. Di pinggir jalan. Dapati di sini. Saya nonton di sini nih. Tuh. Oke. Kalau kita lihat. Saya belum jelas nih. Apakah yang digunakannya. Area ini. Nah di sini ada gawangnya. Atau. Yang di dalamnya. Nah di sini. Nah kalau lihat ini. Berarti ini nih. Nah ini kan ada. Ada tribun ya. Ada tribun sedikit. Tapi tribunnya. Menghadap ke utara. Nah berarti sebenarnya sini dong. Nah berarti ini. Stadionnya nih. Nah ini. Tidak di gunakan nanti ya. Oke 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 oke. Ternyata view-nya bagus mantap. Enak nih. Untuk sore hari. Meskipun pinggir laut memang agak panas. Tapi nyaman ya. Sebagaimana hanya Anda ketika Anda. Jalan-jalan di pantai. Jalan-jalan di pantai. Dan nampak. Lumputnya sedang disiram. Persiapan nanti malam. Antara Persib dengan Baru United. Ini baru. Ini baru Stadion ini. Karena bisa dilihat. Ini proses pembangunan masih berjalan. Nah ini juga nih. Apakah ini merupakan jalur akses. Bagaimana ya. Nah. Oke setelah sekalian. Demikian nih. Dapatkan Anda sampaikan. Situasi Stadion. Yang akan digunakan nanti malam. Pada pukul 20. Waktu di bagian tengah. Antara Persib melawan. Bali United. Jadi Bali United. Menjamu. Pemain Persib. Dalam rangka. Cipin Sip. Seris. Pertama ya. Antara Persib melawan. Bali United. Yang akan disantarakan. Di Stadion Bali United Training Center. Dan itulah. Tempatnya. Mantap. Mantap. Saya nanti kalau ke Bali. Insya Allah saya mencoba. Untuk sering kesini ya. Kalau diperkenankan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf. Apabila ada keberkenan. Dan terima kasih. Dan mari kita tonton nanti malam. Ya pada pukul 8. Antara Persib. Melawan. Bali United. Tuh. Mantap. Tuh banyak sekali warga yang ingin. Masuk ya. Melihat situasi. Stadion. Ya memang disini untuk latihan. Dijaga ketat oleh security. Tuh. Sedang dalam proyek. Wow. Mantap. Ayo masuk. Ayo pengen ya. Pengen kesana ya. Ayo ini mantap nih. Oke beli. Terima kasih ya. Dukung Persib. Dukung Bali. Oh dua-dua. Mantap. Mantap. Beli. Makasih beli. Wah. Beli. Biasa tontonnya nih. Joss. Eh makasih ya. Nanti bisa ditonton di channel Youtube Bangkanda. Beli. Selesai ya. Selesai. Selesai. Wih. Mantap. Mantap. Makasih ya. Makasih ya. Atas kesempatannya. Bali Joss. Mantap. Selesai ya. Dan. Seperti kita bisa nonton di pinggir jalan. Ya. Cuma. Gak tahu apakah. Jelas atau tidak ya. Tentu tidak akan jelas ya. Karena napaknya stadionya. Terhalang tadi oleh. Opokonan ya. Yang luarnya itu untuk latihan-latihan sepertinya. Kalau lihat situasi tadi antara. Lapangan yang akan digunakan dengan. Tribun ya. Jadi tribun tadi menghadap ke utara. Jadi bersebelah sananya kalau gitu. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.